Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Tama Untuk di video kali ini gue bakalan guild war lagi Dan kali ini gue ketemu dengan guild yang namanya Gue gak bisa bacanya, nah ini Chinese guild ya Nah ini gue gak tau nih bacanya apa Dan disini lumayan kayaknya untuk member-membernya Karena gue liat mayoritas disini adalah Player-player Kongwar ya disini Dan ini kayaknya untuk di server global Kalian kalau sering masuk arena guardian Mungkin kayaknya kalian bakal sering ketemu Sama guild ini kalau menurut gue ya Karena ini yang namanya selawi Terus bluedoob, vio 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 ini sama Nah ini jiawake Nah ini Setau gue ini player-player guardian Untuk di server global Coba kita lawan untuk guild kali ini Nah ini banyak banget yang masih ijo nih Kayaknya guild lumayan kuat Gue hajar yang paling query dia dulu ya Player guardian duanya ini adalah selawi Nah ini kita ajak dia Dan ini Untuk defense guild war ini lagi ketren banget Sama yang namanya adalah si Molong Terus ada Triana sama ada Perna Ini bakalan sakit banget Karena kalian gak bisa one hit yang namanya Molong Mau gak bawa kalian harus kebunuh dulu yang namanya Triana Karena Triana ini akan ngelindungi monster temennya ini dari one hit kill ya Jadi kalian harus bunuh Triana dulu Kalian baru bisa bunuh antara Perna sama Molong ya Dan menurut gue yang paling enak banget disini buat dipake adalah Kita pake chopper ya Karena chopper disini lumayan banget Kita langsung bunuh yang namanya si Triana Abis itu baru kita bunuh Molong sama Perna Siapa si Olivia itu elemen angin Jadi gak akan mungkin yang namanya si Molong ini nge-break defense yang namanya Olivia ya Jadi dia bakal target yang elemen yang lain ya Karena disini kita bawa Olivia sama kita bawa chopper Jadi Olivia sama choppernya harusnya terbebas dari break defense skill satunya Molong Nah ini gue bawain chopper satu lagi dan disini gue bawa Gue harus bawa satu ke Vita Kita juga bisa me-revive Harusnya lumayan ya sama anti-critical Ini yang pertamanya ini lumayan mengerikan Kalau gue bilang Ini ada harmonia juga Ada harmonia Theomar sama Rites ya Nah ini harus gue Dia ikutin bonusnya buat jaga-jaga yang namanya si Rites ini Membabi buta Padahal yang nge-revive Rites ini bahaya banget dia Kalau udah ngeluarin skillnya ini Aduh membabi buta dia mengerikan Dan disini mungkin gue bawa Entah gue bawa Theomars Disini seremnya kalau gue ngecer Theomars dulu Theomars ini karena Endure Dan si Harmonia ini bakal nge-swap darah Theomars ke satu target di tim gue Dan itu bakalan sakit banget Karena Theomars dia pasti bakal nge-cer Yang kena Endure Yang kena di-swap sama darahnya si Harmonia Jadi misalkan Theomars musuh gue Darahnya tinggal dikit karena ada Endure Dia gak langsung mati Ditukarlah sama si Harmonia ke tim kita Dan tim kita tuh kan kurang darahnya Dan itu akan menjadi target inceran Yang namanya Theomars musuh ya Nah ini gue gak-gak-serem makanya Jadi gue gak bisa langsung hajar Theomars dulu Tapi kalau gue gak hajar Theomars Bakalan babak belur gue Nah ini siapa ya kira-kira yang bisa nge-swap Yang namanya sih Hmm agak mengerikan sih ini Kalau misalkan diajak si Amat Theomars Bisa mati nih Eh gak aruh lagi Orochi gue Hmm Bisa gak ya Ini kalau misalkan gue gagal nge-break defense Theomars nih Gue aduh tamat dunia persilatan Hmm Harusnya bisa sih ya Si Orochi Coba deh Kita coba pakai ini Semoga uang Oke coba Kita coba Nah ini kita coba Gue bawa Orochi Gue bawa cicil Sama gue bawa musa Nah ini kalau misalkan Yang namanya si Theomars gak one hit Sama si Orochi gue Maka selesailah dunia persilatan Nah ini kita mulai aja Ini harusnya usah gue jalan duluan Usah gue jalan duluan Nah gue ngasih dulu Oke Ini harusnya dilanjut sama Ini gue Si cicil gue Ini coba berharap aja Yang namanya Theomars ini Kena reset dan kena break defense Semoga kena Bam 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 Waduh Gak kena ya Ini Ini kalau gue hajar Kalau gue hajar Disweb darah aja Ini berapa tem Satu tem Coba deh Gue hajar Gue hajar dulu Theomarsnya harusnya Senggulurin Dan ini bakal dituker Sama yang namanya Usah Gue utung Tuker sama usah Jadi gue agak aman Jadi gue coba Dulu Skill 2 nya usah Dan ini usah gue bakal digutukin Dan gue masih ada Hasilnya dari cicil Jadi aman harusnya Gue shit dulu Si usah gue Dan gue hajar Pakai skill 1 Oke mati Si yang namanya Theomars Jadi Harusnya Gue udah agak tenang ya Kalau misalkan yang namanya Theomars ini udah mati Ini gue udah agak tenang Harusnya si Rites ini Gak akan terlalu Jadi masalah banget sih Karena ini gue Lumayan keras juga Si siapa Si Woodside gue Ditambah lagi Ntar lagi gue udah bisa Pakai skill 3 cicil 2 lagi Jadi gue bisa hajar Yang namanya si defense Rites gue hajar lagi Semoga beri defensenya masuk Oke gak kena Ternyata Ininya Untuk skill Break defensenya Tapi inkas gue utamnya masuk Coba gue hajar pake skill 2 dulu Oke Nah ini satu-satu mulai di Tuker-tuker ini darah gue Ngeselin banget Namanya cicil Ini gue hajar dulu Oke Gue hajar dulu Pake skill 2 nya Musah Lumayan banget Harusnya Harusnya Strip Strip Oke Masih Bisa gue hajar lagi Hagar dulu sekali Oke Dan Coba gue break event ya Masuk loh Masuk Break event Tup 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 Masuk 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 Mulai Pukul 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 Masuk Masuk 5 Harusnya mati Yang namanya si Rites Kena 5 biji Mati Oke Biar pasti Gue hajar Sekali lagi Yakin Masih Kena 5 Dot Harusnya mati Rites Mati Dan Ini harusnya ada gapak Tinggal harmonia Tinggal harmonia Sebije Aman lah Harusnya Oke Lumayan Senang Jarang-jarang juga Gue pake yang namanya si Garo Eh si Garo Gue sempetnya Garo mulu ya Si Orochi Oke Resisten Ini bakal bahaya banget nih Kalau dia nge-swap lagi Oke Nge-swap darahnya Oh Sakit banget Oke Oke Gue hajar Pelan-pelan Dan Gue kasih sheet dulu Ke si Orochi gue Biar agak Tebelan sedikit Ini karena yang namanya Itu tau dia mana Yang pokok mana Oke Dan Cicil gue digebukin Pelan-pelan Hmm Gue kasih gelap lagi Boleh empat Dan Blancing semua Blancing semua Karena lawannya api Susah buat dimasukin Untuk Efek buruk Oke Mandar nya tinggal sedikit Yang namanya Harmonia ini Semoga bisa Terlihat Vertical Oke Dan ini Gue kasih Reset lagi Semoga masuk Bang 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 Padahal akurasi Si Cicil gue udah lumayan Hampir 50% Tapi Susah banget rasanya Buat Ngereset si Cicil ini Ini Kelamaan Gue hajar pakai Skill 2 nya Nah Skill 2 nya Juga Gak begitu Berasa Yang gue siapin dulu Si Orochikwa Karena kalau Orochikwa Mati Ini udah gak ada yang bisa lagi Ngebunuh si Harmonia Karena yang namanya Si Cicil sama si Wusa Bakal susah banget Yang namanya Harmonia Boom Oke Coba gue pakai skill 3 lagi Ini Dari tadi gagal mulu ya Skill 3 nya Si Cicil ini Untung gue gak incer Harmonia nya Dulu tadi Soalnya kalau gue incer Harmonia Kayak gini Kasusnya ini Gila keras banget Resisten nya Tebel Nah ini Gue hajar Darah nya tinggal dikit Coba gue hajar sekali lagi Slip 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 Oke gak Slip Ini agak ngeselin ya Skill 3 nya Sekali tukar darah Darah nya penuh lagi langsung Oke Gue hajar Ini pasti dia Harusnya gak hajar gue Si Harmonia Karena darah nya Si Cicil gue tinggal dikit Pasti si Harmonia Bakal ngincar Si Cicil gue Oke Ayo dong Kena dong Dari skill 3 nya Resisten nya Keras banget Gila Sumpah ini namanya Si Immunity nya Si Harmonia ini Kayaknya harus gue Ini dulu Dari dulu kali ya Gue Tungguin sampai Ini nya habis dulu Immunity nya Baru gue pakai skill 3 nya Karena dia tadi Gagal mulu Gue nge-strip nya Ini back defense aja Gak masuk Oke Gak ada gue di swipe lagi ini Gak bunuh satu Yang namanya Harmonia Ini untuk berjuangan ya Gak bunuh satu apa yuk oke nah ini mati skill2 mati critical yes akhirnya kritik aja gila di berapa menit lawan satu ginian doh oke biasa gue langsung dicer 26.000 damage nya bro sakit banget ini coba gue kasih dulu shit gue kurangi tak bareng untung si ininya si siapa si perna nya nggak pakai ini nggak pakai yang namanya apa nggak pakai yang namanya will jadi gua bisa kurang itu teg bareng ini gua hajar yang namanya si siapa si Triana oke Triananya mati dan ini harusnya udah enak banget ini tinggal gua kasih glancing ke si Molong oke Molongnya kena glancing coba gua stun atau gua beli pilihan itu stun oke nice ini gua pakai ke diri sendiri dulu oke dan ini gua hajarin Molongnya ngolongnya gua hajarin dulu oke no problem kurangin lagi teg bareng nah ini gua kasih teg bareng ke si namanya chopper gua stun lagi stun oke kita kena stunnya ini bahaya nih di Molongnya aduh masuk di defense lagi nih itu lagi ada kondisi ini lagi ada kondisi buff defense kalau nggak ada buff defense oke oke tinggal dikit lagi aduh aduh terlihat banget kayaknya harus gue ini dulu gue kasih teg bareng dulu terus gua heal oke gua ngheal serem nih Molong nih kalau misalkan belum mati nih hidup nggak tenang nih yang namanya Molong ini bisa nge-stripe oke oke Molongnya gua kurangin lagi teg bareng udah punya si chopper gua udah punya skill 3 nya oke gua heal ke diri sendiri dulu karena bahaya banget dia bakal bisa shot gua dan darah gua tinggal dikit banget dan nextnya perna pasti ngehajar gua nih ngehajar beta gua Untuknya utungnya kagak udah mau kasih teg fort ke si beta oke beta gua masih punya masih punya skill oke gua masih diosik sempat tetap hidup nice 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 beta emang the best lah the best bakyo dapet FIO dua kali ya dia dapet FIO dua kali 3 kali ya lupain banget nah oke jadi udah pasti benang sih dahsyat pernanya, darahnya si Molong ini yang tinggal dikit tau tau langsung hampir penuh lagi ya luar biasa nih oke Olivia gue kayaknya harus mati ya Olivia gue mati dan ini gue hajar dulu yang namanya si Molong si Molong ini terlalu hajar, bisa-bisa dulu oke dan ini kayaknya harus gue hidupin Olivia gue hidupin oke dan gue dapet X1 juga lumayan oke beta gue ya, tipis banget disini moga gak mati tipis banget, nice tipis banget ini kayak udah keliatan darahnya si Olivia gue ya oke nice banget, ini udah harusnya menang sih karena pernanya juga udah gue ada buff defense, ditambah lagi ada buff anti-critical jadi lumayan lah, gak bantu banget ini gue pas stun ini pernanya gila ya ngerima kan nih pernanya tadi matok-matok mulu oke jangan mati, jangan mati, jangan mati aduh pernanya mati, jadi gue harus kehilangan satu unit disini adalah Olivia gue ya Olivia gue mati disini lumayan kerja keras banget, gue ngebunuh satu doang waktu itu yang namanya si Selawini oke gue lanjut lagi disini mungkin gue harus hajar yang pes tiga pes tiga, pes tiga yang hijau-hijau dulu ya kan lu banyak banget yang hijau-hijau ya hmmm, ini gue tunggu siapa lagi nih mungkin gue ngebunuh yang namanya si Kalen Kalen kan nyon molong kan nyon molong nah gue karena video kemarin itu gue jadi tertarik banget pake lagi yang namanya Kakli sama si ini gue Kakli, terus gue pake si ini gue si si siapa namanya si si Teon oke, nice, nice nah, untuk yang terutamanya oke, kita mulai pertarungan kedua kita kita ngelawan Yombing disini nah, ini tips kita apa enggak nih ini gue serap nih ini karena gulit-gulit yang udah masuk arena-arena komo-nya tiga gue tiasa tuh ini biasanya irisnya lumayan turbo speednya ya kalau gue bilang ya ini kalau misalkan irisnya irisnya nyalip tuh lihat, irisnya takbarnya udah penuh nih ini semua barusan gue gak kesalip ini kalau lusen gue kesalip ini panjang nih urusannya oke, lusen gue gak kesalip boleh 4-2 aku kasih harusnya yang namanya Teomas mundurnya keluar oke, untungnya irisnya harus pake skill 2 gak pake skill gak pake skill ini ya gak pake skill 1-nya oke, bomnya masuk nice banget dah ini harusnya bisa menang sih gue nih karena kalau kesalipan mati kemun ya oke, kemunnya mati kenandot dan ditinggal sisa 3-2 mas doang wow, tiba masih pake defense-nya bisa nge-counter nah, ini seperti tip biasa gue gue kasih kahlilu dulu oke, lalu wah, gue hajar dalam fermion semoga mati boom oke, fermionnya mati nice banget dan ini kemun gua bakal ngasih tipe sendiri ini tinggal gue hajarin nanya namanya siapa ya coba blokil boom boom oke, gak pernah blokilnya eh... stun stun oke, nice si rite tes ya oke terus gue kasih heal ya oke, gue kasih heal dulu si kemun gua dulu biar agak keunggungan oke sama kita gue kasih extra speed ya biar dia kenceng nah ini dua blokil ya testnya dulu oke ini masih kena block ini teori gua diincerin dulu oh, sakit ya ini si si rite tes nya ngincerin teori gua dulu oke 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 harusnya mati yang namanya Ritesh ini oke mati yang namanya si Ritesh ini harusnya kalau misalkan dia ngebunuh si kemun gua gua juga masih ada gua masih ada yang namanya oke oke masih masih senang sama kemun gua oke tinggal gua kasih lagi di sini kasih speed oke nice oke oke mati nice banget bisa menang oke kita lanjut lagi ke pertarungan terakhir atau pertarungan tiga Garo Garo Ritesh Yonhong ini dia nih Yonhong gua hajar Yonhong kira-kira gua hajar dengan siapa nih Yonhong kalau speednya kenceng nih bisa langsung mati ini gua skafi gua nggak bisa oke di sini ada Garo ini harus pakai monster buku-kelin jadi gua pakai monster api yang buku kelin yang lumayan sakit jadi biasa nggak siapai dan sebagainya gua harus bawa beta mungkin ya oke gua buku-berta aja coba mancing Yonhongnya dan oke kita mulai aja pertarungan oh tidak ada energi untuk mencengah energi oke kita mulai ke pertarungan kita lanjut ke pertarungan ketiga atau pertarungan terakhir karena gue ngeliat yang namanya Yonhong gue jadi napsu ngebunuhnya tapi Yonhong ini kalau di RTA hampir 70% susah banget ngebunuh yang namanya Yonhong ini kecuali gue banned ya pas BigBand nya gue banned satu-satunya buat ngebunuh si Yonhong oke ini gue pakein dulu skill tech speed nya wow despair revenge lumayan banget deh despair sama revenge ya gila kemudian oke ini bakal dia ketutup dulu dan kayaknya lumayan sakit nih oke yang namanya sih lumayan sakit yang namanya garunya ya wah ini jangan gue ngeri jadi ngebunuh ngehit ngehit yang namanya si yang ngehit sama yang namanya si ini gue jadi ngeri banget ya yang namanya si kemun kemunnya soalnya bisa despair revenge jadi gue hajar dulu yang namanya garu nih bang garunya mau brief dan garunya mati oke ini tinggal tinggal yang namanya kemun sama namanya ritesh ini harusnya gak terlalu susah ya ini gue brief defense dulu yang namanya si kemun ini atau si ritesh ini waduh gue lupa banget ya ini yang namanya si kemun ini pake revenge kayak keluar mulu ya ini coba gue hajar riteshin dulu deh wow kanan kiri revenge ya riteshnya revenge si kemunnya juga revenge wah luar biasa ini misalnya ini oke semuanya kena break defense apa enggak oke yang kena break defense ini gue si tes harion gue nih bahaya banget tes harion gue kena break defense ini bakal sakit banget kita dihajar sama si si siapa si wow gila ini kanan kiri counternya aktif mulu ya ini kalo misalkan gue serang si ini gue si kemun di wow ini full revenge kali ya gak mungkin full revenge karena dia ada stunnya ya revenge despair tapi gila sakit banget loh ini dari tadi revenge nya keluar mulu si kemunnya hahaha oke ini tinggal gue hajar nih pake skill 1 nih lalu lagi ada kondisi break defense lagi ada buff attack sama attack speed nah ini gue hajar bang 31 ribu oke yang namanya si yang namanya si kemun hilang ya ketinggalan gue retest ini retest seharusnya juga bakal susah banget membunuh si casut gue karena casut gue disini dibindungi oleh yang namanya rakuni jadi bakal di sama rakuni gue bakal terus di cleanse setiap kali dia masuk ke break defense bakal di cleanse sama rakuni gue jadi harusnya aman ya oke nah ini tinggal gue sentil-sentil ya retest nya ini retestnya kita juga potret luar mulu nah ya standard lah standard retest lah pasti kayak gitu ya kebanyakannya makanya selin banget yang namanya retest mukul mukul ngeheal back defense udah paling standardnya yang namanya retest ya jadi abis mukul skill 1 dia nge provoke terus dia lanjut lagi ngeheal terus dia lanjut lagi ngeluarin skill 3 nah abis itu bakal belur ya yang kena back defense dihajarin sama temen-temennya oke bab petang menang wow kenceng banget ya si pion hongnya luar biasa nih pion hongnya tapi pion hongnya disini untungnya gue bawa beta jadi pion hongnya bakal ngincer beta gue bolo jadi mau sekecek apapun dia disilahkan aja dia bakal gebukin yang namanya beta gue jadi gue gak peduli dan ini gue kasih di dulu gue kasih anti kritikal sama immunity gunanya buat biar si vela jual harusnya nih vela jual kan ada kemungkinan nge-bunuh nge-bukul yang namanya kahli gue ya baru gue bilang kan nah ini makanya gue kasih immunity dulu nah ini gue upgrade dulu jadi ya ini bahaya banget yang namanya si yon hong ini yon hong mau serpali memesalkan ya apalagi di RTA oke ini gue kasih dulu attack speed nice ini gue ini gue pasti gak bakal bisa ngebunuh sampe skill skill 2 kahli gue reload jadi gue bakal agak susah nih kalau skill 2 kahli gue reload oke ini gue stun oke gak kena stun yang namanya yon hong bakal jalan terus dia bakal ngasih attack bar ngasih attack bar ngasih attack bar dan pukulin yang namanya si beta gue tapi untungnya beta gue disini agak reload ya disini beta gue oke beta yang namanya yon hong juga susah ngebunuh kalau misalkan lagi gak ada kondisi break defense ya jadi makanya gue bunuh duluan penggiannya dia yang bisa break defense jadi gue bunuh oke ini tinggal gue kasih skill ini ke si kahli dan ini gue bancok skill 2 ini gue harusnya boom 50 ribu oke yang namanya si yon hong hilang dari teradabat ya yon hong ada mati tinggal bisa fella jual doang ini harusnya ada enak banget seneng banget gue sama yang namanya kahli ini hero monster bintang 3 tapi damage nya itu loh mantep banget keren banget nih yang namanya kahli ini gue cinta banget oke ini tinggal fella jual ini tinggal ditung detik-detik kematiannya boom ini tinggal buat skill skill 2 cek bar dan gue hajar skill 2 boom oke jalan jualnya mati selesai jadi gue bisa dapet 3 win sih lumayan banget dan disini gila ini yang best pertamanya ini best banget buat ngebunuh si harmonia ini keras banget dibunuhnya gila imunitinya top chair banget kalo gue bilang oke selesai jadi gue bisa dapet 3 win di build battle kali ini mungkin segitu dulu aja untuk video gue kali ini jadi thank you banget udah ngikutin video gue terus sampai jumpa lagi untuk di video berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!